Sebanyak 120 ribu pil ekstasi yang akan diseludupkan ke Jakarta berhasil digagalkan petugas Direkturat 4 Narkoba Baraskrim Mabespori. Ekstasi senilai 40 miliar rupiah tersebut rencananya akan diedarkan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Pil ekstasi buatan Malaysia itu dikirim dari negeri Jiran lewat pelabuhan Tanjung Siapi-Api Medan kemudian masuk ke Jakarta melalui jalur darat. Direktur 4 Narkoba Mabespori, Brigjen Polisi Arman Depari mengatakan, perangkapan terhadap jaringan ini merupakan hasil operasi selama satu bulan. Dari operasi ini, petugas juga mengamankan 11 orang tersangka yang sudah 4 kali menyeludupkan ekstasi ke Indonesia. Menurut Arman, modusnya dengan memasukkan ekstasi ke dalam bungkusan dos besar yang dicampur dengan udang, sehingga tidak terdeteksi di saat pemeriksaan petugas. Barang haram ini kemudian mereka simpan di Perum Vila Kapu Emas Penjaringan Jakarta Utara. Arman menjelaskan, petugas awalnya hanya mengamankan 100 ribu butir ekstasi, namun dalam pengembangan selanjutnya, pihaknya berhasil menyita 120 ribu butir berikut 0,5 kilogram sabu-sabu. Petugas hingga kini masih terus menyelidiki keterlibatan warga negara asing dalam kasus ini. Dari Jakarta, Adin Widodo, Postkota TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!